Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami akan mempresentasikan tentang Virtual Tour Strategi Industri Pariwisata Selama Pandemi Covid-19 Studi Kasus Jakarta Good Guide yang ditulis oleh Kinanti Haruni Jagatia dan Revi Agustin Aisyanita yang berangkotakan Aranti Aulia Absen 3, Aulia Nurul Iman Absen 4, Nabila Kamila Absen 17, dan Yevika Renorieta Absen 24 penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Pertama-tama kita akan membahas tentang industri pariwisata Industri pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar yang ada di Indonesia bahkan di dunia Industri pariwisata tidak pernah mengalami sepi pengunjung dikarenakan banyaknya minat pariwisatawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat wisata di seluruh dunia Akan tetapi sangat disayangkan di situasi saat ini dimana Covid-19 sedang menyerang seluruh dunia kita tidak bisa berpergian secara bebas seperti sebelumnya Oleh karena itu banyak sekali agen-agen wisata yang harus mengalami tutup total Saat ini mereka sedang memikirkan bagaimana caranya agar bisnis mereka tetap berjalan dan tidak mengalami kebangkrutan Salah satu alternatif yang dapat mereka lakukan adalah dengan melaksanakan virtual tour Virtual tour merupakan cara dimana kita dapat berwisata tanpa harus meninggalkan rumah dengan menggunakan internet dan juga letak yang telah ada di rumah kita Nah dengan virtual tour ini kita dapat menikmati perjalanan wisata dengan aman dan tidak membahayakan kesehatan kita di era pandemi seperti ini Di Indonesia sendiri salah satu agen wisata yang menyediakan layanan virtual tour itu adalah Jakarta Good Guide Virtual tour Apa sih virtual tour itu? Virtual tour adalah sebuah kegiatan di mana kita mengunjungi suatu tempat tanpa mendatangi tempat tersebut dengan cara menggunakan aplikasi ataupun sebuah media yaitu internet dan juga alatnya bisa menggunakan sebuah virtual reality Virtual tour adalah sebuah kegiatan yang sangat-sangatlah aman karena para wisatawan tidak perlu mendatangi tempat tersebut dan kegiatan ini dilakukan secara online di rumah para peserta masing-masing dan juga keuntungan dari melakukan virtual tour ini adalah kita bisa tahu tempat wisata yang kita tuju tanpa harus mendatangi tempat itu dan juga kita tidak perlu mengeluarkan uang lebih terutama untuk uang tiket reservasi hotel dan lain-lain juga uang transportasi itu adalah keuntungan-keuntungan yang ada baik akan saya lanjutkan untuk tujuan virtual tour ada dua tujuan yang pertama adalah virtual tour sebagai media promosi hal ini yang dimaksud adalah sebagai alat promosi objek wisata atau destinasi wisata yang akan dikunjungi ketika masa pandemi berakhir para peserta virtual tour tidak hanya mendapatkan kepuasan dari virtual tour namun juga menuju mereka untuk dapat melakukan tour secara langsung kegiatan ini juga merupakan salah satu cara meningkatkan penjualan selain itu Jakarta Good Guide mengatur rute virtual tour sesuai dengan rute walking tour yang biasa dilakukan sebelum pandemi hal ini sebagai bentuk produk untuk memujuk wisatawan membeli produk mereka atau mengikuti walking tour tidak hanya itu virtual tour dapat dijadikan sebuah produk wisata yang dapat menjaga kestabilan ekonomi pada pelaku industri pariwisata dan memberikan pemasukan ikala pandemi untuk sebagai alat penarik wisatawan membeli produk lain dari penjelara virtual tour setelah pandemi berakhir sebelumnya akan saya jelaskan apa sih Jakarta Good Guide Jakarta Good Guide merupakan sebuah komunitas pemandu siata yang terbentuk sejak tahun 2014 oleh Farid Madianto dan Canda Adiwitoyo disebutkan bahwa Jakarta Good Guide merupakan pelopor yang menawarkan kegiatan tour berjalan kaki atau walking tour ke berbagai desinasi yang ada di Jakarta terdapat 12 anggota pemandu yang sudah tersertifikasi dalam Jakarta Good Guide ini pada awalnya komunitas ini dibentuk untuk membantu turis asing yang sedang berada di Jakarta agar dapat mempelajari sejarah singkat kota Jakarta dengan berjalan kaki namun tour ini juga dapat dimati oleh wisatawan lokal selain itu Jakarta Good Guide menawarkan konsep unik dengan menggunakan sistem pay as you wish sistem ini membawaskan peserta tur untuk membayar sesuai kepuasan mereka dan sebagai bentuk penilaian atau pengalaman dan informasi yang diperoleh selama tour berlangsung tidak hanya itu Jakarta Good Guide juga mengadakan tour regular dan weekend walking tour rute-rute yang ditawarkan adalah kota tua cinatown city center menteng cikini pasar baru jadi negara tanah abang tamrin dan lain-lainnya ada beberapa tahapan sebelum dilakukannya se-virtual tour penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh iman riset riset adalah hal yang sangat penting dalam melakukan kegiatan virtual tour apa saja yang dilakukan selama melakukan riset pertama panitia akan melakukan riset mengenai media aplikasi apa saja yang sering digunakan dan yang sedang trend pada masyarakat agar masyarakat bisa mudah menerima kegiatannya dan juga memudahkan kegiatan berlangsung kemudian panitia akan mulai melakukan riset mengenai rute destinasi mengenai apa yang akan dituju kemudian panitia akan mulai menyusun materi pemanduan yang terakhir yang terakhir panitia akan menyiapkan video dan gambar yang akan ditampilkan untuk memberikan sebuah gambaran kepada peserta mengenai tempat yang akan digunjungi kemudian setelah melakukan riset dilanjutkan dengan proses uji coba yaitu proses uji coba yang pertama adalah setelah melakukan riset panitia akan memberikan hasil riset ke pihak manajemen kemudian para manajemen akan melakukan uji coba materi oleh pihak internal atau pihak Jakarta Good Guide setelah itu setelah uji coba dilakukan mereka akan melakukan sebuah evaluasi untuk materi-materi tersebut agar bisa dikembangkan lebih baik dan membuat materinya bisa lebih mudah diterima oleh para peserta yang terakhir adalah mempublikasikan materi tersebut atau kegiatan tersebut ke media sosial atau website Jakarta Good Guide untuk proses pelaksanaannya sendiri tidak jauh berbeda yang pertama yang harus kalian lakukan untuk mengikuti kegiatan virtual tour yang pertama adalah kalian harus melakukan registrasi atau mendaftar melalui website Jakarta Good Guide kemudian kita akan memilih jadwal rute yang tersedia setelah itu kita harus menunggu kita harus menunggu email konfirmasi dari Jakarta Good Guide setelah kita menerimanya kita akan mendapatkan link acara atau link zoom dan juga materi-materi dan juga jadwal yang harus kita hadiri kemudian setelah dilakukannya kegiatan virtual tour akan terjadi interaksi antara peserta wisata dengan mandi-wisata pemandi-wisata akan memberikan link questionnaire kepada para peserta wisata tentang bagaimana kegiatan virtual tour telah dilaksanakan dan kemudian akan ada seksi tanya-jawab di mana para peserta bebas menanyakan apa saja terkait dengan kegiatan wisata yang baru saja mereka lakukan hasil dari link questionnaire yang telah dikumpulkan akan menjadi bahasan pada evaluasi mingguan oleh pekerjaan di Jakarta Good Guide kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan di atas virtual tour merupakan strategi yang efektif bagi pelaku industri wisata dalam menjaga kestabilan ekonominya di kalem masa pandemi tidak hanya dapat menjaga kestabilan ekonominya saja tapi virtual tour dapat dijadikan sebuah produk wisata pelaku industri wisata serta memberikan pemasukan di kala pandemi dan juga untuk menarik wisatawan untuk membeli produk lain dari penyelenggara virtual tour setelah masa pandemi berakhir wisata yang dilakukan secara virtual oleh Jakarta Good Guide ialah sebuah ide atau gagasan yang muncul karena pembatasan mobilitas yang terjadi akibat pandemi COVID-19 yang memaksa mereka menghentikan seluruh kegiatan wisata yang biasa dilakukan di berbagai destinasi wisata di Jakarta walaupun virtual tour tidak dapat menghentikan perjalanan wisata yang sesungguhnya namun virtual tour dapat memberikan harapan bagi pelaku industri wisata untuk tetap menjalankan perekonomian pariwisata di tengah masa pandemi selanjutnya bersumber dari hasil pembahasan tentang studi kasus Jakarta Good Guide peneliti merekomendasikan yang pertama untuk memanfaatkan fitur pendukung lain seperti Google Art yang memungkinkan melakukan perjalanan dan belajar tentang dunia melalui globo virtual peserta bisa melihat citra satelit peta medan bangunan tiga dimensi dan banyak lagi hal ini supaya menciptakan suasana yang lebih real saat mengunjungi destinasi wisata yang kedua menerapkan limit peserta pada tiap virtual tour agar dapat memberikan kenyamanan yang lebih bagi peserta maupun pemandu dan yang terakhir diharapkan untuk dapat lebih bisa memanfaatkan media sosial atau platform lain untuk mempromosikan virtual tour karena dari teknologi virtual tour yang menarik mampu menumbuhkan kesan seolah-olah wisatawan berada di destinasi wisata sehingga mampu menarik minat wisatawan kegiatan ini juga merupakan salah satu cara meningkatkan penjualan tidak hanya melalui akun Instagram namun dapat melalui platform lain seperti Facebook Twitter Traveloka Experience dan sebagainya agar cakupan pasarnya juga lebih lepas sekian presentasi dari kelompok kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih